Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Research and Dedication dan tadi kita sudah berbincang mengenai penelitian dan sedikit mengenai pengabdian dari Bapak M. Bayu Wibawa, Eskom MMSI Nah Pak tadi kita sudah cerita sedikit mengenai pengabdian yang Bapak lakukan mengenai peran industri digital untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia Nah Pak mungkin bisa diceritakan sedikit terhadap kendala yang mungkin Bapak alami selama menjalani pengabdian ini Pak Kalau untuk pelaksanaan pengabdian ini alhamdulillah tidak ada kendala, alhamdulillah persertanya juga sampai dengan tubuhnya kemarin Itu karena kita buatnya secara daring, jadi kita sebarkan poster, kemudian link pendaftaran, alhamdulillah itu juga live di Youtube juga Jadi penonton itu bisa langsung melihat kegiatan webinar kami itu di Youtube Nah jadi targetnya itu adalah setelah kita buat ini tidak hanya teori tapi ada pelaksanaannya itu Jadi sebelumnya saya juga pernah ya kolaborasi dengan teman juga dosen dari Jakarta sana Kita buat kegiatan apa namanya itu kita buat aplikasi UMKM yang sederhana Itu kegiatannya kalau asalnya di Hotel Lapati yang di Bapak saya lupa Nah jadi itu ada selama 3 hari kita buat training disitu dan apa namanya jurnal juga sudah terbit sekitar 3 tahun yang lalu Jadi masih ada korelasinya dengan peran teknologi digital Kedepannya itu pasti semakin ke depan teknologi kan semakin maju Jadi kita tidak bisa lengah ataupun bisa tidak menggunakan teknologi itu untuk ke depannya seperti apa Mungkin itu dulu Oh iya Pak tadi kita sudah mendengar ya Pak ya dan tentunya pemirsa mengenai pengabdian dan penelitian Nah Pak mungkin bercerita sedikit mengenai pengalaman Pak Bayu nih Pak selama menjadi seorang dosen Mungkin ada nggak sih pengalaman yang paling menarik dan mungkin sampai sekarang masih teringat nih Pak Pengalaman di bagian apanya nih apa aja Apa aja Pak itu dari segi mungkin dari segi menemui mahasiswa kan pastinya banyak sekali karakter ya Pak ya Mungkin dari situ boleh atau mungkin dari hal lain Pengalamannya itu kalau pengalaman mengajar mungkin dari yang dulunya kita mengajarnya hanya dengan menggunakan speedol Tapi semakin ke depan ini ya Alhamdulillah Ubudiah kan update Update kita kalau tidak bisa tatap muka kita bisa dari Karena waktu covid kemarin itu ya full kita itu dari Kalau dengan mahasiswa itu ya nama juga mahasiswa Mereka yang baru lulus dari SMA itu mungkin masih kebawa gaya-gaya SMA itu ya kita wajar Artinya kita sebagai dosen itu apa namanya Kita coba ikuti alur mereka tapi kita bawa ke kita gitu ya Jadi kita nggak bisa langsung memahari mereka tapi kita tegurnya itu secara baik ya Supaya bagaimana cara mereka tidak malu kalau kita tegur seperti itu Baiknya secara persuasif jangan langsung di depan orang rame Bagusnya kita panggil kalau memang kelakuannya itu sudah keluar batas Tapi Alhamdulillah selama ini etika dari mahasiswa kampus kita Universitas Ubudiah Masih wajar-wajar aja Kalau misalkan kesulitannya itu yang namanya dosen ini kan banyak hal yang harus dicapai ya Dari dosen kemudian pengurusan NIDN kemudian nanti menjadi asisten ahli Banyak berkas-berkas yang harus diurus kemudian untuk serdos Itu kita ada ujian-ujiannya jadi untuk mendapatkan itu tidak mudah Jadi harus serius dan yang namanya dosen juga harus tekun dan update ilmu Jadi untuk menjadi seorang dosen tidak hanya mengajar mahasiswa saja Tapi masih ada hal lain nih yang memang harus dilakukan dan dijalankan oleh seorang dosen Jadi memang untuk menjadi dosen ataupun guru itu memang adalah tugas yang sangat mulia nih Pak Mirsa Dan tadi kita sudah mendengarkan nih termasuk tadi kedua itu penelitian dan pengabdian nih Nah mungkin dari Pak Bayu sendiri ada nggak sih pesan-pesan kepada pemirsa semua tadi Mengenai penelitian dan juga pengabdian Pak Bayu Ya khususnya mungkin bagi akademisi ya dosen-dosen Kita ini sebagai akademisi khususnya dosen Apapun jurusannya untuk terus update ilmu Yang berubah dengan komputerisasi yang namanya teknologi digital itu semakin lama akan semakin maju Kita tidak akan tahu seperti apa kedepannya itu bagaimana Paling tidak kita mengikuti perkembangan zaman teknologi yang terbarukan itu seperti apa Kita apa namanya paham Kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi digital itu bisa digunakan di berbagai apa namanya bidang Dan khususnya untuk industri sekarang ini sekarang udah banyak menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu mereka bekerja Ya bisa jadi kedepannya itu tenaga manusia itu sudah sangat kurang Karena banyak menggunakan AI ya ataupun kecerdasan buatan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia Yang berbahaya dapat dilakukan oleh robot mungkin yang dilakukan oleh manusia itu aja Yang kecil-kecil contohnya aja misalkan seperti bank ATM ya Sekarang kita sudah jarang melihat antrian di kasir tapi sudah bisa langsung di ATM yang dulunya cuma bisa tarik Sekarang bisa transfer dan sebagainya Itu kan salah satu perkembangan teknologi juga dapat mengurangi antrian tujuannya seperti itu Mungkin sekilas seperti itu penjelasannya ya Bahkan kalau sekarang kita lihat Pak Bayu ya di setiap daerah itu bahkan termasuk di daerah-daerah yang hampir pelosok itu tetap ada tuh ATM ya Pak ya Jadi juga ada termasuk fitur yang paling terbaru mungkin store tunai ya Yang dulunya kalau store harus ke bank tapi ini sudah bisa dilakukan di ATM gitu Pak Mungkin boleh nih Pak mungkin pemirsa dan saya juga penasaran nih Pak Mungkin apa nih rencana ke depannya Pak Bayu yang ingin Pak Bayu lakukan Terkait dengan? Terkait dengan profesi Pak Bayu sebagai soang dosun ya Ya untuk ke depannya karena sekarang ini kan tingkat pendidikannya masih S2 Ada rencana untuk lanjut ke S3 Kemudian lebih meningkatkan kualitas penelitiannya seperti itu Penelitian ini kan tidak bisa dilakukan sendiri tapi juga kolaborasi dengan dosen Ataupun teman dosen baik itu dari satu kampus ataupun luar kampus dan bisa Apa namanya antar prodi juga seperti itu boleh Sudah pasti ya update ke ilmuwan dan sebagainya Oke baik Pak terima kasih Pak Bayu ya sebelumnya sudah bersedia hadir nih ke studio UB on TV Dan kita melakukan perbincangan terkait tadi penelitian dan pengabdian Ya Pak semoga segala urusan Pak Bayu ya dapat lancar dan rencana kedepannya juga dapat terrealisasikan dengan lancar tanpa ada hambatan Amin Nah Pemirsa tentunya terima kasih sudah menyaksikan research and dedication hari ini bersama dengan Pak M. Bayu Wibawa S.KOM MMSI Pastinya Pemirsa kami masih akan selalu hadir di hadapan Anda Juga dengan berbagai dosen ya yang ada di seluruh Universitas Ubud Indonesia juga terkait dengan research and dedication Akhirnya Pemirsa saya Maswitya Saya M. Bayu Wibawa Pamit dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!